Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam pemirsa si today Kita berjumpa lagi di Ngonten Ngobrolin Tentang Nusantara Bersama saya Imam Darto Host anda Dimana selama 1 jam ke depan Kita akan ngobrolin semuanya tentang Nusantara Ngobrolnya itu Dalam bentuk pertanyaan Pertanyaan trivia Yang kalau memang cinta sekali dengan Nusantara Pasti tau Bahkan kita akan melebar tidak hanya ke Nusantara Tapi juga ke negara-negara tetangga Kan si today, Southeast Asia Bersama 2 orang ini yang Lango banget hingga keliatan Yang satu dulu dia bergabung dengan Group girl Itu zaman mereka masih Saya tau banget mereka masih pik-pik Sampai udah pada bunting dan menyusui Saya tau itu perjalanannya itu Dan satu lagi juga seorang komedian, youtuber Sekarang juga bisnismen Kita panggil Ini dia Novi Cenibel dan Ibo Petarigan Novi 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 Apa kabar? Apa kabar? Kabarnya istirahat Iya, jangan Ayo dong, kita nomor ya dong Cip, cip, cip Apa kabarnya? Apa kabarnya kalian? Kabarnya? Kabarnya istirahat Udah tua ya Masih cocok ya? Tapi jujur diantara semua Cherry Bell, gue paling ngefans sama Novi Wah, benar betul Karena yang paling muda ya Oh iya benar Taunya doyanya yang muda emang ya Betul Novi ini sarjana peternakan ya Oh bukan, bukan Ibo Ibo ini sarjana peternakan yang sekarang jadi komedia Betul Kenapa pindah jalur dari peternakan ke komedi? Karena IPK saya 2,4 Gak ada yang menerima pekerjaan Bagus Iya Tapi kan maksudnya apakah ilmu-ilmunya gak bisa diterapkan ke Gak tau bikin peternakan sapi kek atau apa Pernah, saya waktu itu kerja di peternakan sapi Dipecat karena tidak becus Ah, jujur ya dia Jadi lebih baik saya jadi komedia saja Iya, betul Gak ada yang mau pecat saya Betul Dan pernah jadi juga karyawan TV yang jarang pulang ke kosan Iya, betul Iya kan? Iya, dulu Akhirnya bikin channel YouTube Bernama Cameo Project Iya Terus Dan sekarang udah dijual juga itu Oke Sudah bubar juga itu channel YouTube-nya Iya, iya, betul Dulu sama Yosi bukan sih? Sama Yosi, sama Reza Nangin Iya Juga sama Martin Martin Oh iya Steve Dulu kan di acara anda juga kita sering juga Oh iya benar, pernah datang ke The Comment Betul Kamu juga sering kan? Iya benar Itu makanya aku tahu dari kecil-kecil terus itu udah berbunting baru punya anak Buset Oke Novi ini adalah anggota Cherry Bell dan apakah masih atau gimana sekarang Cherry Bell? Sebenernya udah gak bisa dibilang Novi Cherry Bell Jadi sekarang itu Novi Chibi Novi Chibi? Iya, jadi nama itu Chibi-Cibi bukan Cherry Bell kak Cibi-Cibi-Cibi Cibi-Cibi Cibi-Cibi Gue paling senang hitunya tuh Oke, ini selain sebagai penyanyi, Novi ini juga punya bisnis bakso goreng Iya benar Basring Basso goreng baper Iya Basso goreng baper Jadi basso goreng, pakai sambal gitu Pokoknya enak kak Ini model yang diplastikin orang bisa goreng sendiri di rumah atau ada kiosnya? Ada frozen, terus ada kiosnya juga Tapi karena pandemi kemarin kita memutuskan untuk tutup dulu Oke, emang pandemi itu banyak Banyak merubah banyak kehidup orang ya Sangat berpengaruh Itu survival mode orang waktu itu ya Oke, oke Baiklah, kalau begitu buat Novi dan juga buat Ibob Ini kita akan masuk ke segmen yang disebut dengan Siapa Tahu Asia Ada sebuah roda di sini Itu roda berisi kota-kota di seluruh Asia Asia Tenggara ya Nanti akan kita putar, jatuh di kota mana, jawab pertanyaannya Oke, ini Siapa Tahu Asia Oke, ini dia roda Asia yang telah saya janjikan tadi sebelumnya Oke, oke Akan berhenti di kota mana, nanti kamu harus menjawab sesuai dengan pertanyaan di kota tersebut Dimulai dari Novi Singaparna Mana aduh Mana aduh Novi, 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 Novi Novi, orang Makassar, bisakah kamu menjawab pertanyaan dari mana aduh ini? Silahkan perhatikan video berikut ini Ini adalah salah satu kelenteng tertua di Sulawesi Utara Pada abad keberapa? Kelenteng ini dibangun Harusnya tanya ke bapak itu ya abad keberapa lahirnya ini Oke, pada abad ke... Kelunya apa sih, Kak? Kita sekarang tuh abad 21 ya, kita abad 21 kan? Sekarang abad 22 Abad 22 ya abad 22? Udah 22 sekarang? Iya abad 22 Bener apa? Pengisih lo bapaknya Eh bener dong Jangan menyenangin Ya bener dong, Kak Jakin aja dulu 21 dong Abad 21 kan kemarin, sinetronnya kan 90 untuk abad 21 lo tau gak? Betul dong Iya Kan 2022, itu masuk abad 20 ya? 22, kan 2022, 23 Abad 23 Abad 23 sekarang Oke Jadi yang bener mana nih 23? Nah berarti 2019 bukan abad 2019 kan? Abad berapa? Abad 19 Udah gak tau deh Paling tertua kan ya? Abad ke... 12? Kurang-kurang, tambahin lagi Oh tambahin lagi, 15? Lagi lagi 18? Dikit lagi 19? Betul sekali, wooo Betul Bener abad 19 itu Gitu Satu kosong Empat ya? Iya itu Pak, tolong bantu saya tadi Tampah lagi-tampah lagi Tadi pak kalo saya pak Iya 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 Terima kasih loh Ini kelentengnya terletak di Jalan Panjaitan Tertiri dari bangunan yang dihiasi dengan ukiran-ukiran naga dan tongkat kayu berapi Biasanya Saat paling baik untuk mengunjungi kelenteng ini pas hari raya tradisional Tionghua Gitu Satu kosong Luar biasa Oke Ibu Ibu mau mendarat dimana nih? Karena kira-kira nih Jakarta boleh Balikpapan Balikpapan Eit Jakarta dong Eit Liat Eh Surabaya Eh Balik lagi ke Jakarta Engga Surabaya Oke 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 Surabaya memiliki klub sepak bola yaitu Persebaya Iya cak Gampang ini dengan supporter fanatiknya bernama Bonek Ya betul Nah Bonek itu kan punya membership ada keanggotaan kan Sebutkan nama anggota ke 1967 Wah tadi gak kayak gitu Tadi abad loh Tadi abad loh Mas member Mas Mulyono Apa kepanjangan dari Bonek? Bondonek Bantu sekali Gampang sekali tuh Gampang sekali tuh Itu bener tuh pertanyaan tuh? Engga kreatifnya malas bikin pertanyaannya Timpang banget ya dari dia ke sini jauh Istilah Bonek pertama kali dimunculkan oleh Harian Pagi Jawa Post tahun 1988 Untuk menggambarkan Fenomena ribuan supporter Persebaya berbondong-bondong ke Jakarta Untuk mendukung Persebaya Novi kita putar buat kamu Jatuh di kota apakah itu? Eh Manado terus ya Waduh Salah satu situs dan tradisi yang ada di Manado Dimana ini adalah Komplek Pemakaman Suku Minahasa Amin Asha apa nama tradisi tersebut klunya nggak ada lagi nih ada-ada kok buat dia ada dulu terus lah jadi ini mayat yang telah dimakamkan disini akan berubah katanya akan berubah sendiri menjadi abu secara alami tanpa ada proses kremasi tradisi apa nih ya tradisinya ini satu kata tiga suku kata ini lama ini bahwa baru 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 12T waruga kali tradisi waruga hebat bisa tahu dia ya hebat bisa gitu tahu ya keren banget tuh tradisi waruga kamu nggak tahu kan itu bisa gitu dia betul-betul sangat spesifik ya bersuku kata ya bersuku kata ya Wow bantu aku Kak 21 kalau bantu aku ini pasti bisa nih Oke Jakarta ayah mau Jakarta Jakarta kita kasih Jakarta buat ibup gampang dong kalau Jakarta harusnya perhatikan video berikut ini adalah tradisi di Jakarta Utara dimana setiap orang yang merayakan akan dicoreng-coreng mukanya sambil mendengarkan musik kroncong apa nama tradisi ide Jakarta Utara ya ini biasanya di yang menyelenggarakan warga kampung Tugu gambang kromong bukan itu musiknya kan ya apa ya ini dia diadakan setiap minggu pertama bulan Januari minggu pertama bulan Januari jadi dicoreng-coreng pakai bedak itu sebagai simbol membersihkan diri dari segala kesalahan untuk masukin tahun baru tuh klunya membersihkan diri membersihkan diri ah jelas banget itu udah jelas banget cleaning the soul mungkin namanya itu udah dua tadi jawab salah ya tinggal satu lagi kesempatan mungkin ada klunya kayak tadi dong oke membersihkan diri membersihkan diri ini gampang banget ini bilas mandi bener mandi-mandi betul ya tradisi mandi-mandi 31 dirabut sayang sekali namanya bener itu tadi si mandi-mandi bener-bener 31 hebat ya pengetahuannya ya Novia gila keren banget ya udah cantik pinter lagi aduh Singapura Singapura memiliki air terjun dalam ruangan tertinggi di dunia bernama Gardens by the Bay tahu kan tahu berapa tanya berapa tingginya berapa tinggi air terjunya terletak dilahan reklamasi di Gardens by the Bay singapura Tidak 6 turun lagi Tidak tiga 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 banget 35 meter 41 41 41 bahaya lu gila saya jawab soalnya yang mandi-mandi iya ini lebut tadi gampang banget tadi udah kasih bonek bisa oke Singapura Aceh aja kali ya bisa gitu ya ya susah di alat musik pukul tradisional Aceh yang dibuat dari potongan balok kayu panjang alat musik pukul satu kartu suku kata satu kata satu kata tiga suku kata jelimpong 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 nampak tidak seimbang ya ini saya belum ngasih siapa-apa ke dia deh mau dia pinter cincuanya pinter nge-lempong tuh celempong itu 51 bahMcBudah posisi Nga Pak ngausah gini ada banyak jawabannya hahaha iya iya bisa banget ya celempong iya bali ya bali ya bali bali oke bali seni tari Bali yang sangat terkenal disebut tari kecak siapakah yang yang menciptakan tari kecak siapa yang menciptakan tari kecak ya ada dua namanya ada dua kata Oh kalau Bali made made gitu kan ya yang standar-standar sama Bali Oh wayang 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 ini yang pusulap yang enggak ini enggak terkenal ngomong-ngomong yang ngomong-ngomong limbatlah wayang limbak itu bahwa yang limbar 7171 ngapain lo weh ngapain lo Pak saya bener-bener nggak ngerti Pak kok bisa ya dia buat semua 71 Wah kalau lumpur deh kalau lumpur nah bisa saya ini dimana menara Petronas terdapat jembatan double decker yang menghubungkan dua menara yaitu di lantai berapa dan berapa jadi ada jembatan itu jembatan double decker jembatan menara kembar benar-benar ada jembatannya tuh nah jembatan double decker itu di menak lantai berapa dan lantai berapa 22 eh salah enggak kan biasanya dikasih di turun-turun lagi-lagi tiga-tiga bukan lagi-lagi empat puluh aduh udah tiga kali itu udah cuma tiga kali cuma tiga kali 20 30 4 3 kali nah 40 tapi tambahin satu sama dua 41 dan 42 bener banget pinter banget ya Allah Tadi kan Bapak nggak kayak gitu kan tiga urut itu tadi 20 salah tiga yang 30 salah 40 salahnya tiga kali doang jawabnya iya tapi Bapak tadi nggak ngareng oke pemenangnya ada Novi aduh payah lu payah belajar dong ya semua oh ya mana umur kan dari umur kan udah lupa nggak apa-apa lupa udah lupa 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 aja ya yang penting saya tes bel lupa oke 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 kita lihat ya Apakah Novi bisa begini bisa begitu kan hahaha bisa melindas habis E-Bob tadi kan di segmen selanjutnya jadi mana-mana tetap di konten ngomongin tentang Nusantara masih bersama Novi dan E-Bob ya Novi E-Bob ya kita ada di segmen Who am I saya akan memberikan potongan sebuah gambar saya akan kasih klunya nanti kalian mencoba menebak kira-kira itu siapa oke nanti setiap tahapnya boleh di keep boleh diganti sampai dengan nanti klunya akan lebih menjurus ke orangnya tuh siapa oke tapi sebelumnya kita ngobrol-ngobrol dulu ya kita ngobrol-ngobrol dulu ya cicat dulu cicat dulu ibob ini katanya sekarang punya usaha penitipan anjing ya iya iya ada-ada itu kalau apa kalau majikannya mau keluar kota atau gimana kalau majikannya lagi mau pergi itu anjingnya dititip ke gua gitu kayak hotel anjing gitu kayak hotel anjing gitu di BSD oke namanya Yukiko Dok Home Care Yuki Yukiko Yukiko ya Dok Home Care Dok Home Care ya itu bisa menampung berapa anjing itu bisa menampung 20 anjing bisa tapi kita lebih ke yang kecil dan middle ada yang AC ada yang AC tidurnya ditemenin yang bener tidurnya ditemenin makan disuapin tidur dikenonin curhat didengerin itu Astaga raga karena anjing juga butuh healing banyak anjing-anjing galau gitu banyak anjing-anjing galau udah apa tadi Yukiko doko dokom care betul good luck dengan bisnisnya terima kasih untuk Novi aku pernah lihat kamu posting explore Gorontalo itu jalan-jalan kesan iya kebetulan sama kemenparin kemarin itu kita ke Pulau Cinta Oh Pulau Cinta itu tuh udah gitu ke ada-ada Pulau Cinta yang kotaknya bentuk love gitu ya Iya bener dari atas tuh kayak bentuk love kayaknya di Jakarta juga udah mau ada ya apa udah ada yang mirip di Pulau Seribu itu udah udah ngikutin kayak gitu tapi kalau disana tuh bener-bener bersih airnya udah gitu kayak bening banget kan dan jauh dari pemukiman warga pastinya karena jauh banget kan jadi kerja cuma snorkeling berenang dari langsung loncat gitu bisa berenang disitu saking bersihnya saking enak berapa hari kemarin tiga hari tiga hari oke baiklah kita lihat potongan gambar yang pertama ya dari kalian mencoba mendebak dia ini siapa hahaha lebih keharap potongan mic bukan depan atau belakangnya yang depan dong dia adalah seorang artis berusia 17 tahun asal Jogja lahir Desember 2005 dia sudah memiliki bakat dalam bernyanyi sejak masih sangat muda pada usia hanya dua hari hahaha dua tahun-dua tahun dua tahun aja udah masih putri putri siapa putri putri siapa putri marini putri marini putri aryani putri aryani oke kita keep ya kamu putri siapa putri aryani oke 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 dia terus mengasah kemampuan bernyanyi dengan mengambil banyak kursus piano dan vokal untuk meningkatkan kemampuan vokalnya kita lihat gambar yang kedua di anak pertama kan dari tiga bersaudara sebagai anak sulung dia memiliki tanggung jawab dan peran yang penting dalam keluarganya dia sebagai kakak yang selalu membantu adik-adiknya dan sering menjadi contoh dan penutup bagi adik-adiknya sehingga terbentuk oleh ikatan erat diantara mereka putri aryani putri aryani putri aryani oke masih nggak mau berubah ya ngeliatnya sih enggak ya oke siapakah dia Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiemakarim memberikan beasiswa Indonesia maju kepadanya dia pun bisa meraih mimpi sekolah di the Juilliard School New York siapa putri aryani kamu juga masih belum berubah masih belum berubah dia viral usai-usai penampilan dia jangan Amerika Ghost talent ya dalam video yang berada di YouTube dia membawakan lagu ciptaan sedia menjudul loneliness yang kemudian dipopulerkan oleh siapa tuh ibu-ibu berhijab dan dia adalah putri aryani karena kamu tadi cuma menjawab putri dia udah komplit putri aryani berarti poinnya kepada nopi tapi putrinya dari saya Pak putrinya dari saya enggak bisa dibagi enggak bisa lima pun enggak bisa satu kosong karena nanti aja pas udah transfer gua bagi ya oke yang kedua kita lihat siapakah dia rumahnya pernah kena gusur terkena proyek jalan tol Bekasi Cawang Kampung Melayu becakayu tol becakayu lagi terletak di tepi saluran air Kalimalang jaraknya 15 meter dari rumahnya agak spesifik ya agak tahu banget ya dapat informasi akurat banget ya eno netral waduh bisa jadi bisa jadi oke 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 kita lihat gambar kedua aja siapakah dia putra keempat empat dari tujuh bersaudara ayahnya Prajurite any angkatan darat istrinya Kartika Nurani mereka udah dikaryonnya tiga orang anak Dewi Mahamianni Niel Andika Dira mediani dia gemar sekali memotret objek karena salah satu punya dalam jadi fotografer-dramar-flagrafer atau berapa ya Ben ya dia drummer freelance hahaha tergantung kolingan betul-betul lepas freelance freelance Oh yang dino ya ini no yang dinoah didi elemen oke kita potong gambar ketiga siapa dia dia pernah jadi drummer kotak juga dia tampak bukan bukan cewek-cewek ini dia juga tampak memainkan drum pada sidang terbuka ITB di kampus ITB Bandung 16 Januari 2020 lalu sidang terbuka tersebut dalam rangka pemberian gelar dokter honoris causa di bidang pengembangan pembangunan dan pengelolaan pengelolaan infrastruktur siapa dia Oh Pak Menteri Budi Budi Sopo Basuki Oke Pak Basuki siapa Basuki apa sih belakangnya Basuki PU oke siapakah dia dia judul di judul di dendel sebaru oleh Presiden Jokowi kemarin viral kan disempatkan Jokowi saya meresmikan jalan tol gempol pas Pak Bas doang terkenalnya iya iya dan dia adalah Pak Bas Pak Bas oke betul sekali poinnya buat Novi lagi kamu bilang Budi dia bilang Basuki oke kita soal ketiga aduh dia lahir di Tuhanku Imam Bonjol bener ini panjang dari jengkotnya saya tahu itu jengkotnya tuanku Imam Bonjol siapa tahu itu jambulnya kebalik dia lahir di Luhak Agam Pagaruyung 1772 dengan nama Muhammad Syahab putra tunggal dari Bayanuddin Syahab dan Hamatun ayahnya Alim Ulama dari Sungai Rimbang 50 kota dia dilahirkan di kalangan keluarga pedagang dan senang merantau pernah dikirim ke Malaysia untuk dapat pendidikan formal sekolah rakyat desa Imam Bonjol kamu aku ini diponegoro diponegoro oke kita lock jawabannya ya kita keep jawabannya setelah dewasa dia belajar agama Islam kepada Sheikh Ibrahim 1809 sampai 1814 selanjutnya antara 1818 dia memperdalam ilmu tarekat naqsyabandiyah dia juga tertarik mempelajari budi bahasa yang luhur tingkah laku dan kearifan di penegorah masih di penegorah atau mau diganti iya di penegorah oke kamu Imam Bonjol atau mau diganti enggak tuanku Imam Bonjol tuanku Imam Bonjol siapakah dia putra bangsa yang hidup sejak zaman penjajahan Belanda dia telah berniat berjuang melawan melalui media agama Islam dengan memberikan tarekat naqsyabandiyah dia ngajarin murid-muridnya tentang pelajaran-pelajaran yang berhubungan dengan penjajahan benar-benar Imam Bonjol hehehe Imam Bonjol yaudahlah nggak apa-apa diponegoro aku oke diponegoro kita lihat potongan gambar keempat dia adalah pahlawan nasional perintis kemerdekaan ulama pemimpin perang padri menentang Belanda di bumi Minangkabau abad 19 gerakan padri muncul di Minangkabau setelah tiga orang pulang haji dari Makkah pada 1803 tuanku Imam Bonjol ah ini udah pasti dapet poin lah ya yaudah iya aku diponegoro aja yakin nggak apa-apa kalau mau sama juga nggak apa-apa nggak apa-apa oke diponegoro ya oke dan beliau adalah tuanku Imam Bonjol hehehe kalau aku salah fokus nih sama kameramen di belakang tuh tuanku jangan-jangan tuh kameramen ya hehehe dua satu tau emak tuh kan dari jenggotnya saya tau tau tuanku Imam Bonjol oke dua satu siapa dia siapa dia komedian indonesia yang sangat lucu funky dan juga aktif di youtube jiwa kreatifnya tinggi sekali siapa dia komedian standar komedian si ini lucu lucu banget nih komedian ini nah youtube dong apa di tv juga ada si di tv juga ada rinanose rinanose belum tau itu kayak sulek tuh kayaknya enggak 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 komedian wanita oke 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 siapa dia selain menjalani karir di dunia entertainment dia mengemari dunia hewan karena sesuai dengan basic akademiknya rinanose sih rinanose kamu boleh deh rinanose rinanose cuman enggak tau gak apa dia siapa dia dia sudah akrab dengan dunia entertainment hmm dia pernah bekerja di televisi dia pernah pindah-pindah program pernah pindah-pindah stasiun tv jenggotan eh kok kok dia bukan itu bukan jenggot ini pelawak kayak coba pelawak cowok cewek komedian cewek komedian ya klunya tambah deh oke kita masuk ke gambar keempat dia pernah membangun channel youtube yang sangat berjaya dulu ya berarti sekarang udah gak berjaya kayaknya Reza Arab nih hahaha ayo cepetan satu nama satu nama sebelum saya log kayaknya kakak deh Bobby deh nih Bob siapa ya 5 4 3 2 Sule kamu Dini jagur Dini jagur Dini jagur oke atau Wendy Wendy jagur Dini jagur Dini jagur dan dia adalah Tadi kenapa нопok senar tidur lo muka ini mungkin jengit pakai pakai mata begitu mungkin bagaimana ya Allah ya Allah ya Allah ame begitunya banget itu muka di sini kita samarkan kita samarkan sama oke udah habis berarti pemenangnya Novi lagi dengan skor 21 emang dua Novi? dua tadi yang pertama dan kedua kan bisa dijawab iya bener kamu cuma imam bonjol doang iya kamu sendiri nggak bisa dikenalin gimana iya dagunya itu kan lo dogu kamu itu tadi kita lihat ya di segmen selanjutnya jangan kemana-mana tetap di konten ngobrolin tentang Nusan tadaaa kita kembali lagi di ngonten ngobrolin tentang Nusantara masih bersama Novi dan juga Ibob Ibob ini pernah membuat buku berjudul Sang Medioker Tanpa Cinta betul itu nggak laku dengan ini lagi ya? bener tau aja lagi ya kenceng ya semuanya ya tapi kan nggak laku yang penting kita berkarya karya nggak bisa bikin makan juga bener juga itu ceritanya tentang apa? ceritanya tentang eh saya kasih tau dulu nih pak kenapa kenapa nggak jadi saya launching lu ini buku itu nggak jadi? nggak jadi saya launching karena tadinya mau saya launching di cafe saya oke yang tutup karena pandemik iyaaa jadi sebelum saya launching iya tadinya mau di cafe gua jadi bukunya nggak jadi di launching gitu nggak mau dibikin jadi film atau apa gitu pak film bukunya aja belum laku bagaimana mau jadi film ngejualnya gimana ke PH ya? iyaaa untuk Novi nih seberapa deket kamu dengan personal Cherrybell yang lain? oh deket deket banget sih kamu tuh yang terakhir kali gabung nggak sih? iya yang terakhir karena mereka tuh umurnya di atas aku semua aku yang paling kecil umurnya jadi kayak mereka itu merangkul aku dan aku tuh masuknya kan paling terakhir jadi mereka banyak ngasih masukan-masukan deket banget dan deket-deket ini kita emang mau ada perform lagi reuni reuni kayak di acara musik ya nggak usah disebutin kali ya di sini ya pokoknya jadi kita udah prepare dari sekarang gitu jadi ketemulah good luck ya oke itu di backstage ada yang mau pasi ada yang bawa stroller iya kan? yang pemusnah ketampanan ini ya Pak Darto pake helm menjadi Darto helm hahaha tau nggak dia? nggak tau dia nggak tau Darto helm dulu mah nggak ada yang tau Darto helm hahaha adalah komedia jaman dulu ya itu eh angkatannya Aten ya kan? iya 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 jaman-jaman itu iya iya 70 iya betul kamu ambil dulu ambil oke terus itu aja satu kata aja ya satu kata iya satu kata aja satu kata nanti kesini satu kata nanti satu kata gitu kalau nggak ketebak di paling pojok satu kata nih ah pojok pojok busana banten tanggerang bentar 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 kayaknya aku bisa baca pikiran kamu deh coba coba aku bisa baca garis-garis tangan wah kilo iya kenapa lihat lagu Indonesia Raya bukan Sunda Manuk Dadali ya bener-bener hahaha oke satu sama gue ya humor komedi humor apa ya makanan 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 ketoprak bukan sih tajam tajam rencong Madura Hai Parang Oh ini ini bega-bega-bega celurit ya hahaha itu Madura Oh iya gue taunya bega-bega banyak jembatan curamadu bisa wanita Hai cantik seperti kamu buah tuh Eh din bukan April wanita April April Mob masa April wanita kebaya wanita berkebaya April April itu apa hari Kartini Oh ya Allah Bandung lautan api makanan bayam ya Allah apa Dago Gubernur Ridwan Kamil tempat-tempat tempat gedung sate kantor Gubernur Ridwan Kamil Semarang Semarang klenteng horor apa ya durian durian ucok bukan enak itu enggak tahu itu cemilan 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 kayaknya pay 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 susu bukan sambal kok durian ada sambalnya emang itu sambal durian iya emang itu tambah satu kata lagi nih Sumatra Palembang eh enggak enggak tahu juga deh susah ya katanya ya ini ya Iya ini apa sih pakai sambal banyak dong makanan pakai sambal ayam penyet juga pakai sambal cantik tempe nah dimana bener tem kebolak-balik tempoyak hahaha kalau tahu kalau tahu tapi gue ngatakan emang itu sambal durian durian yang dibikin jadi sambal di fermentasi bikinnya sambal tempoyak itu oh oke gantungan 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 kunci gantungan kunci hanger digantungan ah 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 numbers gantungan Bali gunungan apa sih gantungan Bali gantungan Bali gitu kan bener-bener ini ke gua lagi perayaan galungan gantungan gantungan apa daerah udah pelesetan pantai kutah Hai haa yang deket ngape wisata Tanjung Lesung waduh jauh banget Jakarta pantai indah kabuk waduh jauh banget duvan pantai ancol ya Allah gampang banget apa aja jauh banget jauh banget oke makanan bukan Dodo bukan Bandung apa ya makanan Bandung ya soto Bandung bukan durian ya ada sih ada sih apa nih bukan santan kelapa nah kue-kue Iya betul kue pake santan kelapa pake santan kelapa susu 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 ah duh nggak tahu gua apa coba dibakar hmm pake durian leker bukan ada solo juga ada solo iya 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 Serabi ah 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 Oh surabyo Terasi Teras 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 Surabaya Bung Tomo Ayo Ayo Terus 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 Oh iya Ini Gampang Sule Bukan Oh Oh Dekat-dekat Degit Lagi Bandung 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 PPJ 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 Habis Itu Itu ada berapa hitung Itu aku dikasih banyak tadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Oke aku banyak 1 2 3 4 5 Nah Hahaha Pemenangnya Novi lagi Berbiasa Perasaan Oke kita akan lihat di segmen selanjutnya Apakah Novi bisa memenangkan Babak Litu yang main lagi Hahaha Jangan lupa untuk berkonten ngobrol tentang Nusantara Kembali lagi di konten ngobrol tentang Nusantara Kembali lagi di konten ngobrol tentang Nusantara Masih bersama Ibob Tarigan dan Novi Yes Kita akan membuang jauh-jauh Ini kesempatan buat Ibob justru Oke siap Novi udah menang banyak banget kan Tapi kita akan jauh-jauh Buang jauh-jauh itu semua Karena penentuannya ada disini Oh Inilah babak babak menentu Kejuaraan Ini ada jargonnya Baperan Jangan dong Cuman Novi Baperan Jangan dong Aduh Coba Aku kak Ya coba Ya kita langsung aja ya Kita mulai ya Oke ada 10 pertanyaan ya Kan belum Gak usah Ya oke Aku kak Gak usah Salah dong Salah salah Aduh 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 Komedi baru tuh Komedi baru tuh Komedi umur Betul Ada 10 pertanyaan 10 pertanyaan ya Ini rebutan Oke Baiklah Dimulai dari pertanyaan yang pertama Di tengah Danau Toba Ada sebuah pulau yang bernama Harus Harus pake bel Oh Aku Samosir Betul sekali Pulau Samosir Kan harus pake bel Harus pake bel Harus pake bel Baru jawab Samosir Gak biar Bel dulu Gak kirain Tadi masih ada Jawab selanjutannya lagi Gak ada Itu dong Betul sekali Pulau Samosir 1-0 Godong Hah? Godong ya Kan kamu gak ngancet Mencet bel Pelau Samosir adalah sebuah pulau vulkanik di tengah Danau Toba dengan ketinggian seribu meter di atas permukaan laut Oke Pertanyaan kedua inget ya Menjawabnya harus pake bel Ya Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia Kita peringkat keberapa? Keempat Betul sekali Ibu Tarikan Keempat Yes Menang aku kali ini Peringkat satunya China Dua India Dan ketiga Amerika Serikat Ya Kita keempat Oke Ketat ya Ini harusnya kamu tau juga nih Bob nih Oke Kain Ulos adalah kain khas dari provinsi mana? Sumatera Utara Betul sekali Ibu Tarikan 21 Selesai bareng ini Selesai Selesai bareng ini Pertanyaan-pertanyaan dia Ih Samosir Ulos Ulos dikenal sebagai kain khas dari suku di Sumatera Utara yaitu Batak Iya Iya kan Biasanya upacar adat untuk menikah juga ya? Iya menikah Iya betul Ulosin Apa itu? Mengulosi Di ulosin gitu Oh di itu Biasanya itu juga mahal ya? Kain-kainnya mahal kan? Kain-kainnya mahal Mahal Tapi ada gue jual yang murah Nah ini Link ini nih Buka di keranjang kuning nih Buka di keranjang kuning Banyak banget ya disini ya Bisnisnya menitipan anji Iya Tau dong kenapa banyak bisnis Karena kurang kulingan Betul kan? Betul kan? Betul kan? Aduh dapur harus kembul ya pak Iya kan betul Dua satu Kita masuk ke pertanyaan keempat Perayaan Hari Raya Waisak di Indonesia dilaksanakan di Candi Burbudur Betul sekali Hehehe Tiga satu kamu kalah cepet Oh kenapa bisiknya? Coba coba kak Coba kak Sepersekian detik Tradisi perayaan Waisak di Candi Burbudur terjadi sejak 65 tahun yang lalu Tepatnya pada 1956 Gitu Ada sekelompok Bihu membuat tradisi Waisak nasional Yang dimulai dari mengambil air dan api untuk diarah ke Candi Burbudur Tiga satu gokil Pertanyaan kelima Pertanyaan kelima Yang ada di Papua adalah Apa? Situs warisan dunia versi UNESCO yang ada di Papua adalah Ini di Papua Taman nasional Ini taman nasional terbesar di Asia Tenggara Raja empat? Bukan Ini masih belum dipetakan ya Belum dipetakan belum dijelajahi dan banyak terdapat tanaman asli hewan dan budaya Dan wilayahnya juga tersedia proseden mineral Dan operasi pertambangan berskala besar juga aktif di sekitar Taman nasional Tembaga Pura? Bukan Ada juga Semua aja Semua aja dicoba ya Proyek konservasi Taman nasional ini Konservasi Taman nasional bah? Di mana di mana? Papua itu satu daerah tapi Taman nasional depannya L L Betul tadi L Loh 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 Saya lagi nyari warna Ini warna apa? Oh Loren Betul sekali Loren Taman nasional Loren Waduh Waduh Ternyata di pertanyaan ke nomor 5 itu tadi Karena susah kan? Sulit kan? itu adalah pertanyaan wildcard poinnya adalah lima jadi 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 633 aduh susah banget ini eh nanti masih ada 12 siapa tahun ada keluar lagi ada lima pertanyaan oke siap kalau kayak gitu kaget ini tiba-tiba jawab satu kali lima betul negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia adalah depan bukan pengakuan tersebut dinyatakan pada 22 Maret 1946 diperoleh melalui lobi politik melalui diplomat yang ditutup Soekarno jadi kita merdeka tahun 45 cuma abis itu ada beberapa negara yang akhirnya mengakui negara pertama yang ngakui oke oke kita mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Hai ah nah saya kasih kuliah di negara ini banyak gurun pasirnya mesir ya ampun mesir betul mesir 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 waduh susah lagi itu tadi tuh lima lagi lima lagi lima lagi jadi enam tambah lima 11 113 jauh makin jauh tuh saya ada wibu lagi dong ya siapa tahu kamu sudah 7 8 4 pertanyaan lagi ya udah oke lagi dong tadi 11 tiga ya oke kapan ATM-8 kamu diperingati sebagai hari lahir Pancasila 6 oktober kurang tepat bukan salah hari lahir Pancasila satu eh en asthma bel 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 6 Juni bukan bulannya bener tinggal Sorry satu Juni ini ini adalah What BENER bukan satu nyanya dua mesir tuh susah tamannya siapa yang tahu ini lahir Pancasila semua orang harusnya tahu umum 15 jadi ya 15 Oke hari lahir Pancasila diambil dari rapat dokuritsujundi kosakai atau badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia Oke nomor delapan apa kepanjangan dari Cipularang 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 betul U uh pururutur sayangnya semuanya hoetema Cikampek Purbaleni salah-salah-salah Cikampek kegota kenapa lo nyanyi itu Cipu Larang Cipu Larang Cikampek Cipu Larang Cikampek oh saya saya Purwakarta Cipu La Lanya Lampung Cikampek Purwakarta ke Lampung saya pak saya tau pak Cikampek Purwakarta pada larang batuk air 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 ini nilainya satu setengah semua orang juga lewat situ semua orang lewat situ tahulah Pak Wiwiwi Bapak Wiwiwi Cipu Larang Cikampek Purwakarta pada larang gitu satu setengah jadi enam setengah lawan sebelah oke oke masih jauh Surabaya ini kawasan Indonesia 8,5 lawan 11 loh masih jauh ya masih jauh tuh jumlah penduduk metropolis yang lebih dari 4 juta jiwa ya ini makanya mendapatkan predikat Surabaya adalah salah satu kota paling padat kedua di Indonesia Oke oke yang pertanyaan terakhir juga wildcard kota yang dijuluki dengan kota pelajar adalah di Jakarta batas sekalian 1111 lawan 8 Pak wildcard saya cuma satu setengah Pak dia bisa iya eh seribu 1111 loh oke oke keren banget makasih ya iya makasih loh Kak iya sama-sama sama-sama terima kasih untuk keluarga di rumah untuk yang nggak bisa disebutin satu-satu ya Buat ibu Bapak ya suami dan anak pokoknya terlalu iya iya ibof juga nih Ya mohon terima kasih pak saya ada speed juga pak adek ada 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 mohon terima kasih buat anjing-anjingmu mungkin buat anjing-anjingku yang sudah menggonggong tiap hari loh kok gini pak naik pak Iya boleh itu boleh boleh apa yang ibof pelajari hari ini yang sebelumnya ibof nggak tahu yang saya pelajari ternyata wildcard itu dia hanya lima pak tapi yang saya sangat pelajari itu adalah yang kebiasaan ada di Jakarta Utara mandi-mandi mandi-mandi itu saya dekat dengan saya tapi baru tahu itu pengetahuan Oh kamu di Jakarta Utara Oh enggak saya selatan pak tapi Jakarta-jakarta tapi saya enggak tahu iya itu dia baik terima terima kasih Novi terima kasih Bob terima kasih kita ketemu lagi di konten yang selanjutnya jangan kemana-mana tetap di konten ngoblin tentang nusen selamat menikmati